Mbak Sudara Maluku yang ada di Maluku Beta cuma sekilas saja Untuk menyampaikan Apa yang ada daripada Beta Jujur saja Dan Beta turut simpatisan dengan Keluarga-keluarga yang Terluka Baik ringan atau berat Pada lukanya Baik itu pada bangsa Maluku sendiri Bangsa Maluku asli Atau para pendatang Yang telah duduk Atau tinggal lama di Maluku Beta bersimpatisan dengan apa yang telah terjadi Tapi perlu diketahui bahwa Semua kejadian itu perlu disadari Bahwa semua kejadian itu telah di Telah diprogramkan Itu telah diputuskan oleh Jakarta Jadi penanggung jawab sebenarnya itu adalah Presiden Susilo Bama Yiriyono Dia itu yang menugaskan Memutuskan Untuk para intelijen militer dan polisi Untuk situasi dan keadaan Saat itu harus terjadi seperti itu Sedemikian rupa Dan memang harus terjadi di Batu Merah Jadi Susilo Bama Yiriyono Jangan terlalu biadab Ada waktunya untuk kamu Dan terus terang Untuk semua bangsa Luar daerah yang tinggal Lama tinggal di Maluku Ataupun yang baru tinggal di Maluku Cobalah untuk menghargai bangsa Maluku asli Itu tanah mereka Itu negara mereka Itu rumah mereka Etikalah sedikit Kalau sebagai orang beriman Yang punya agama Yang punya tetakrama Coba menghargai Ya Coba Untuk sama-sama Lihat itu Situasi Siapa lagi Kalau bukan teknik dan militer Maksud saya Militer dan polisi Yang melakukan semua itu Tidak ada Dari bangsa Maluku Yang melakukan itu Saya juga yakin Tidak ada dari Orang luar daerah Yang melakukan itu Kalau bukan itu Permainan militer Dan polisi sendiri Dari tugas Jakarta Jadi saya tiap bicara banyak Saya cuma menyampaikan saja Apa yang saya ketahui Dan Semua berita Pokoknya Tetap Internasional harus tahu Dan seperti apa yang Anda lihat di link di bawah ini Sekian